musik oke, selamat datang di rejahin repesial kali ini kita akan membahas tentang ya, om ini siapa ya? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang akan dipandu oleh nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini seputar kita lihat dan masyarakat sekarang itu sudah mulai bisnis youtuber jadi bagaimana saran dari bangipul nih untuk youtuber-youtuber pemulai gitu ya nah, sebenarnya sebelumnya saya jelaskan dulu masalah youtuber ini apa youtuber konten kreator gitu ya sebenarnya saya ini dulu suka mengupload video mengupload video ke youtube malah dulu malah dulu pertama-pertama saya suka apa namanya ada apa semacam video orang yang saya suka misalnya masalah mengaji-ngaji kan kemudian saya download saya upload ulang di youtube saya gitu ternyata hal seperti itu re-upload itu tidak dibenarkan sama youtube gitu lebih baik kalau kita suka kita share video orang itu tanpa kita mendownload kemudian kita upload di video kita di channel kita gitu gak boleh ternyata lama apa seiring berjalannya waktu saya mulai apa mulai paham dengan peraturan-peraturan youtube itu mulai saya baca saya baca ternyata youtube tidak boleh re-upload gak boleh kemudian saya coba upload konten original walaupun konten original itu tidak banyak yang menonton tapi terus saya upload saya upload saya upload kemudian eh dari beberapa video itu ternyata ada satu video yang viral gitu kan yang viral terus lama-kelamaan kan eee saya belajar-belajar lagi kemudian ada cerita youtuber bisa menghasilkan uang seperti itu ya jadi saya coba-coba sudah menuhi syarat kemudian saya daftar ke youtube dan google adsense gitu kan kemudian pada awal-awal itu memang ee ada bisa mendapat penghasilan lah seperti itu kan cuman saran saya untuk youtuber pemula ee tidak usah dipikirkan masalah materinya itu kita salurkan hobi kita suka kita buat video kemudian kita suka upload video ke youtube ya syukur-syukur nanti video kita terkenal dan bisa diuangkan seperti itu nah itu tadi saran dari bang ipul untuk youtube youtuber pemula nah kita lanjut ke pertanyaan ketiga oke kita next ke pertanyaan ketiga mengenai pedoman komunitas jadi kita akan menanya ke cipotv mengenai pedoman komunitas apa sih yang yang tidak ataupun yang jangan dilakukan oleh youtuber pemula dalam pembuatan konten youtube sejauh mana kan sering itu ada pelanggaran ada seperti ini seperti itu jadi youtube nya tidak diterima atau gagal lah kita bilang kan jadi untuk youtuber pemula supaya tahu apa sih menurut people yang jangan dilakukan dalam pembuatan konten oke ee untuk youtuber pemula saran saya dalam pembuatan video itu perlu diperhatikan masalah ee musik copyright itu ya lebih baik kita mengambil musik itu dari musik-musik yang ee non copyright ya jadi biasanya di aplikasi-aplikasi video itu seperti filmora ada aplikasi aplikasi apa ada sound back sound yang bebas copyright kemudian di youtube juga sudah menyediakan nah gitu menyediakan musik aplikasi musik non copyright nah seperti itu kan kemudian yang kedua ee sebagai youtuber pemula itu jangan ambil video orang kemudian kita re-upload di video kita gitu seperti itu kalau lebih ee lebih mudahnya sebenarnya boleh kita ee mereaksi mereaksin video orang kemudian kita cantumkan link video yang kita reaksi video yang kita reaksi tersebut gitu dalam hal ini yang punya video pun senang sebenarnya video kita di reaksi seperti itu kan dan yang lain-lain ee yang perlu dihindari ini ee apa ya masalah beli subscriber beli jam tayang pakai aplikasi penambah subscriber gitu lebih baik kita ee kumpul membuat suatu komunitas komunitas youtube kita cari kerjasama saling saling mendukung dan saling support seperti itu yang terpenting ee walaupun konten saya itu banyak yang gak apa kurang bagus dalam edit videonya tapi karena videonya original dan tidak pernah melanggar ketentuan pedoman pedoman komunitas di youtube itu sendiri seperti itulah kurang lebih oke untuk jawaban ketiga tadi sudah dijawab kesimpulannya saran dari cipul tv untuk para youtuber pemula kita harus dengan konten original jadi tidak perlu untuk menghayal-hayal ataupun seperti edit-edit yang aneh-aneh menggunakan back sound yang aneh-aneh ataupun re-upload video orang paling intinya lebih prioritaskan aja original jadi itu yang kita dapat dari tanya-jawab singkat kita ini dengan cipul tv oke sampai disini tanya-jawab singkat kita bersama cipul tv di studio cipul tv youtuber sukses tentunya dari Aceh jadi kita cukup bangga sebagai youtuber dan tv ini adalah salah satu yang support reja azerofesial jadi ada perkembangan dari reja azerofesial tidak lepas dari kontrol ataupun dukungan dari cipul tv oke terimakasih banyak cipul tv atau sepertinya sukses terus untuk depannya amin untuk menampilkan konten-konten yang bermanfaat insya Allah untuk semua penikmat cipul tv terutama orang lokal Aceh serta motivasinya terimakasih banyak yang mengucapkan oke untuk terakhir kita akan dengar motivasi dari cipul tv salah satu youtuber sukses asa Aceh terutama Aceh Singkil oke kita akan lihat oke teman-teman sekalian teman-teman youtuber pemula seperti saya seperti rekan-rekan seperjuangan tetap semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat bagi masyarakat kemudian pesan dan motivasi dari saya bahwa usaha tidak mengkhianati hasil demikian dari saya saya Saiful Irwan dari cipul tv assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh